Intro Imam member dari Blacklist International memberi tanggapan atas ocehan para netizen Indonesia yang mengatakan banyaknya paus yang terjadi pada pertandingan Grand Final SEA Games 2022 Vietnam adalah bagian dari strategi Filipina Balik lagi bangunan Nika and welcome to what's on Begini statementnya Buat yang bilang PH strategi paus, disini like banget di Vietnam Kita memang like saat ini cuma mendapat ping sekitar 37ms Gak seperti MPL-PH Kamu cuma punya 1 digit ping, 4ms Alasan kenapa award ceremony-nya lama Mereka, dalam kurung Indonesia, gak mau menerima kekalahan, kata Imam Jadi intinya Imam ingin bilang kalau strategi paus itu bukan bagian dari strategi Filipina Namun memang masalah teknis dari acara tersebut nih guys Dan dia juga menegaskan kalau Indonesia harus menerima kekalahannya dengan ikhlas Nah kalian tim yang mana nih? Tim yang percaya meta paus atau lebih ke gak peduli? Sekian what's on kali ini bersama gue Nenika See you and have a nice day guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.